G-I-F-F ini sebenarnya kalau GIF ini ini adalah gambar yang ditumpuk-tumpuk sehingga dia bisa memperlihatkan berbagai macam gambar ini adalah apa? efek samping dari antibiotik pertama rash kemudian dizziness kemudian nausea ujungnya tadi apa disitu? diare jadi ini contoh ini bagaimana mereka menggunakan gambar untuk mengingatkan diare itu apa tadi? yeast infection jadi ini tadi yang Clostridium Divisila nah ini kehebatan penggunaan media sosial untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang efek samping daripada penggunaan antibiotik yang tidak ini tidak sesuai nah ini harus dikuasai oleh para ini anak-anak SMK Farmasi jadi kalian itu betul-betul bisa bikin tools bisa bikin media yang tepat sesuai sama bahannya akan disampaikan serta masyarakat tools tools terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini coba lihat ini, ada yang tahu terjemahannya. Terima kasih. Coba cekan, coba. Antibiotic are responsible for the most. One out of five emergency department visit for adverse. Antibiotic are the most common cause of emergency department visit for adverse. The group depends in child children under 15 years of age. Jadi bayangkan katanya antibiotik itu menjadi penyebab orang dirujuk ke IGD. Ini satu dari lima kunjungan ke IGD itu untuk efek sampik daripada obat. Kemudian dia juga menyebabkan common cause of the emergency department visit for adverse drug event in children under 18 years of age. Jadi mengkenal definisi anak itu di mana-mana masih pakai 18 tahun ya. Kalian ini juga menyebabkan banyak sekali kunjungan ke IGD. Jadi ya akibat efek samping daripada obat itu pada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Jadi bayangkan ya orang masuk IGD justru karena minum obat antibiotik. Nah jadi lucu ya makanya itulah sebabnya penggunaan antibiotik itu harus betul-betul sesuai dengan indikasi ya. Banyak dia bikin-bikinnya seperti ini ya. Nah kemudian ini juga apa ini terlalu kecil ya. Nah ini saya bacakan aja deh. Jadi katanya dokter gigi Anda itu bisa memainkan peran yang penting dalam kesehatan mulut Anda. Jika Anda memerlukan antibiotik untuk infeksi mulut ya. Atau sebelum apa nih misalnya dicabut gigi dan sebagainya. Ini penting Anda meminum obat itu sesuai dengan yang diresepkan. Dokter gigi Anda akan membicarakan kepada Anda tentang kapan antibiotik itu diperlukan. Apa yang dilakukan oleh antibiotik itu dan kapan dia tidak diperlukan. Kemudian mengapa Anda tidak boleh ini share your antibiotik. Kita kan suka begini ya. Ah minum obat ini aja kan masih ada obat antibiotik ini gitu. Itu gak boleh. Itu membuktikan bahwa antibiotiknya tidak diminum. Habis ya. Dan mengapa Anda harus apa nih. Kalau memang tidak digunakan ya bisa digunakan katanya untuk pengobatan berikutnya. Nah kemudian dokter gigi Anda bisa menceritakan kepada Anda kemungkinan efek sampingnya tadi sudah kita bicarakan. Nah biasanya kalau kita ke dokter gigi katanya antibiotik diperlukan untuk mengobati infeksi oral tertentu yang disebabkan oleh bakteri. Misalnya jika demam atau bengkak. Giginya bengkak. Kemudian kadang-kadang juga digunakan untuk sebelum pasien itu di misalnya di apa nih mendapatkan terapi tertentu di giginya. Nah bagaimana cara yang benar ya untuk meminum antibiotik. Dokter gigi Anda bisa menjelaskan bagaimana berapa dosisnya, kapan diminum, apakah diminum dengan makanan atau dengan air. Nah jika dokter gigi Anda meresepkan antibiotik tanyakanlah apakah itu direkomendasikan untuk kondisi Anda. Tapi kalau di sini boro-boro ya. Misalnya gini. Pak ini tolong bu minum antibiotik ya. Berani gak kita bilang? Dok itu perlu ya. Jarang biasanya kita berani ngomong kayak gitu. Tapi kalau di luar negeri itu diajarkan seperti itu. Boleh aja. Kemudian. Nah ini. Bagaimana agar menjaga mulut tetap sehat. Tapi ini aja sih sebenarnya. Sikatlah gigi Anda secara teratur dengan pasta gigi yang mengandung florida. And flossing. Tahu flossing itu apa? Benang gigi ya Pak? Kemudian berkunjunglah ke dokter gigi Anda itu secara teratur. Kemudian kurangi minum alkohol. Syukurnya kita tidak. Kemudian minum air yang mengandung florida. Jangan gunakan. Jangan merokok. Kemudian obati kondisi-kondisi kronis. Nah ini apa? Jadi mereka bikin kayak gini. Bikin apa nih? Bikin brosur. Brosur untuk pasiennya. Keren ya. Jadi betul-betul apa? Jadi orang kalau menanya macam-macam. Dilihat dulu brosurnya. Kalau ada yang gak mengerti bisa ditanya sama dokternya. Nah makanya betul-betul ya. Mereka itu kalau ini karena sudah bertahun-tahun ya. Kegiatan World Antibiotic Awareness League. Jadi mereka punya tools yang sangat banyak. Untuk dibagi-bagikan. Sampai jumpa. Seperti yang tadi itu. Selalu menggunakan tool yang benar untuk pekerjaan Anda. Jadi pastikan Anda menggunakan alat yang tepat untuk pekerjaan Anda. Nah ini ada juga mereka bikin kayak semacam ini apa? Komitmen. Ini sebenarnya termasuk di kita ini. Jadi punya komitmennya seperti ini. Komitmen ya. Terhadap pasien kita tentang antibiotik. Jadi antibiotik hanya memerangi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Seperti semua obat-obat yang lain. Mereka dapat membahayakan dan hanya digunakan bila diperlukan. Tapi ini kayaknya kata-katanya persis seperti yang tadi. Bagaimana Anda dapat menolong? How can you help? Jadi bila Anda batuk, sakit tenggorokan, atau sakit yang lain. Berobat ke dokter ya. Dan katakan kepadanya bahwa Anda hanya memerlukan antibiotik jika itu betul-betul diperlukan. Jika Anda tidak diresepkan antibiotik, tanyakanlah apakah Anda dapat merasa lebih baik dan bisa mengurangi gejala yang Anda miliki. Kesehatan Anda sangat penting bagi kita. Karena Sebagai pelayanan kesehatan Anda, kami berjanji untuk memberikan terapi yang terbaik untuk kondisi Anda. Jika antibiotik tidak diperlukan, kami akan menjelaskan kepada Anda dan akan menawarkan rencana terapi yang akan membantu. Kami berdedikasi untuk meresapkan antibiotik hanya bila diperlukan. Dan kami akan menghindari memberikan Anda antibiotik bila hal tersebut justru akan memberikan efek samping yang buruk terhadap kesehatan Anda. Jika Anda punya pertanyaan, silakan tanyakan kepada kami. Nah ini untuk petugas kesehatan. Karena kenapa? Cuma lihat ya. Sekarang kalian di apotik. Beli antibiotik itu mesti di? Dikasih. Para antibiotik itu harus pakai? Resep dokter. Makanya di sini ada komitmen yang dibuat agar apa? Agar semua tenaga kesehatan, ya termasuk itu nanti tenaga farmasi, dokter, perawat, bidan, itu harus berjanji. Bahwa mereka hanya memberikan antibiotik bila diperlukan. Bukan atas permintaan pasien. Cuma masalahnya kadang-kadang kita itu kalah sama pasien. Pasiennya bilang, dok ini kalau nggak dipakai antibiotik ini nggak sembuh-sembuh. Para kitab sudah tahu ilmunya. Kalau yang namanya apa tadi? Kou, yang pilak, yang flu, sakit tenggorokan itu tidak perlu antibiotik. Karena sebagian besar itu disebabkan oleh virus. Nah cuma memang untuk bisa meyakinkan pasien, nah itulah diperlukan pendidikan kesehatan. Makanya coba lihat ya. CDC ini menggunakan tadi, coba lihat. Ada videonya. Kemudian ada juga siaran radio. Ada video singkat di Instagram. Ada status di Twitter, di Facebook. Ada nomor macam-macam. Kemudian ini ada do and don'ts. Apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Walaupun ini dicontohkan untuk dokter gigi ya, tapi sebenarnya ini berlaku juga untuk semua tenaga kesehatan. Do, yang sebaiknya Anda lakukan. Pertama, ceritakan kepada dokter gigi Anda, apakah Anda punya alergi obat atau kondisi medis yang lain. Kedua, ceritakan kepada dokter gigi Anda tentang obat-obatan, vitamin, atau herbal yang Anda gunakan. Bukan Anda gunakan ya, tentang medication, vitamin, dan herbal. Maksudnya ini, berbagai-bagai macam alternatif pengobatan. Kemudian tanyakan bagaimana infeksi mulut, sebagian infeksi mulut itu bisa diobati tanpa antibiotik. Jadi memang rupanya kan bisa ya, sebagian penyakit gigi itu yang bisa pakai misalnya kumur. Nah, itu kan tidak perlu antibiotik. Dia pakai gunakan antiseptik. Kemudian harus Anda lakukan adalah minum obat sesuai dengan yang diresepkan. Nah, kemudian ceritakan kepada dokter gigi Anda, kalau Anda menderita efek samping seperti sering diare, setelah meminum antibiotik, atau segera sesudah berhenti meminum antibiotik. Nah, yang tidak boleh Anda lakukan, jangan skip dose itu apa ya, skip itu artinya dia melewati. Jadi, jangan melewati atau berhenti meminum antibiotik dan diresepkan tanpa berkonsultasi dengan dokter gigi. kemudian jangan menggunakan ini antibiotik itu misalnya gini, oh kemarin saya berobat malu tergigi, antibiotiknya ini, nanti saya pakai itu lagi ya, nah gitu, karena belum tentu sakitnya sama. Kemudian jangan katanya berikan antibiotik itu untuk yang lain. kamu sakitnya ini ya, ini aja obatnya. Jangan. Kemudian, jangan gunakan antibiotik yang diresepkan untuk orang lain. Kemudian jangan paksa dokter gigi Anda untuk meresepkan antibiotik. Tapi, tanyakan kepada dokter gigi Anda bagaimana caranya untuk bisa sembuh meskipun tidak diresepkan antibiotik. Memang ini ya, kalau saya akui juga, saya itu juga kalau lagi gak ada dokter gigi ya, ngeresepkan itu mesti ada antibiotiknya. Padahal kita gak ahli apa ini, penyakit giginya. Padahal tidak semua penyakit gigi harus pakai antibiotik. Biasanya itu saya ngeresepkan apa ini, amoxicillin sama asam efenamat. kemudian mereka gunakan ini seperti kayak apa? Ada yang tahu artinya gak nih? Bapak canya ini? 70% Baca coba. Baca dari ininya 70% of jadi katanya 70% daripada persiapan antibiotik ini memang perlu. jadi sebagian besar persiapan itu memang diperlukan tapi kita harus memperbaiki persiapan tersebut sesuai apa tidak. Sebelah situ apa? terus itu aja. Jadi 30% 70% memperlu 30% tidak tidak perlu. Berarti lumayan itu. jadi banyak masih banyak persiapan antibiotik itu yang tidak tidak perlu tapi tetap diberikan resep. Tapi tadi katanya kita perlu memperbaiki pemilihan obat dosis dan durasinya. ini coba ini apa goal baca apa tujuannya walaupun ini cuma di Amerika tapi anggapnya bisa juga goal goalnya apa tahunnya tahunnya 100% nah yang goal saya apa budgetnya juga goals goalsnya apa tadi by 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 2020 2020 2020 by 2020 2020 2020 2020 reduce in appropriate all special and probiotic use by 50% luar biasa ya targetnya jadi mereka menargetkan di tahun 2020 mereka akan mengurangi outpatient itu artinya apa outpatient itu artinya rawat jalan jadi kalau outnya kan luar pasiennya pasien pasien yang gak dirawat jadi outpatient itu pasien rawat jalan jadi mereka menargetkan pada tahun 2020 mereka akan mengurangi persepan antibiotik yang tidak perlu sebanyak 50% ya bagi pasien rawat jalan ini luar biasa ya karena kenapa pasien rawat jalan itu sangat banyak ya di kapos itu kita pasien itu bisa mencapai 400 sehari ya kalau kita bisa mengurangi setengahnya saja itu luar biasa ya kemudian di bawahnya apa CDC is working to reduce unnecessary antibiotic use White House National Action Plan to combat antibiotics and system bacterial CR2 LB apa itu oh singkatannya jadi CDC bekerja untuk mengurangi pengguna antibiotik yang diperlukan ini bawahnya ini White House National Action Plan jadi ini adalah rencana aksi nasional gedung putih untuk memerangi resistensi antibiotika terhadap bakteri jadi luar biasa jadi memang kalau dilihat Indonesia ini kita sangat jauh tertinggal untuk upaya untuk mengurangi pengguna antibiotik yang tidak diperlukan makanya kan kita cukup sedih kalau apotik itu begitu mudah meresapkan antibiotik terima kasih nah ini cepat nih semua baca ini jadi berita gembira atau berita bagus katanya dokter anda bilang bahwa penyakit anda ini bisa sembuh dengan sendirinya selama setelah sekian titik-titik hari jadi sebenarnya pasien itu memang ini perlu diberikan pengetahuan dan memang dokternya pun juga harus punya pengetahuan bahwa penyakit seperti ini umumnya akan sembuh sendiri dalam waktu sekian hari sehingga anda tidak perlu menggunakan antibiotik di bawahnya apa katanya selama waktu itu ikuti rekomendasi daripada petugas kesehatan untuk membantu anda merasa lebih baik dan terus memonitor gejala anda sendiri selama beberapa hari ke depan apa nasihatnya pertama rest apa istirahat kedua terus berikutnya buah terus buahnya apa nomor tiga apa 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 mis itu kayak ini kayak kabut mis favorit itu yang apa nih yang kalau orang dia kena apa asma yang asap-asap itu yang apa yang apa favorit itu ini saya kalian pernah lihat orang yang asma yang di asap itu itu untuk melegakan apa melegakan nafas atau nasal salin nasal spray jadi kalau di luar negeri itu ada yang apa nih yang disemprot hidung itu untuk melegakan penampasan ada gak di kita apa namanya itu bisa digunakan bawahnya apa yang keempat apa ini apabila anda merasa sakit di tenggorokan pada orang dewasa atau anak-anak yang lebih besar gunakan ini tapi ice chip itu kayak apa apa ini es yang dibikin kecil-kecil kali ya atau sore trot spray jadi katanya kalau di luar itu punya ini semprotan untuk tenggorokan atau lozains lozains itu apa tablet hisap kan tablet hisap itu kan macam-macam ada FG troces gitu-gitu saya gak hafal lagi emang obatnya atau gunakan madu untuk mengurangi batuk tapi jangan berikan madu pada bayi di bawah satu tahun anak di bawah satu tahun jika anda merasa lebih baik maka tidak ada lagi tindakan yang diperlukan anda tidak perlu antibiotik jika anda tidak merasa lebih baik atau muncul gejala baru atau ada hal lain yang anda khawatirkan hubungi petugas kesehatan anda disekusikan apakah anda perlu untuk diperhisa kembali atau apakah anda perlu antibiotik mungkin katanya ini mungkin tidak enak berkunjung ke petugas kesehatan itu berkali-kali tapi sangat penting bagi anda untuk meminum antibiotik hanya bila diperlukan antibiotik memang menyelamatkan jiwa dan jika pasien memerlukan antibiotik maka diharapkan manfaatnya melebihi risiko daripada side-effectnya anda dapat melindungi diri anda dan juga orang lain dengan mempelajari kapan antibiotik diperlukan atau tidak diperlukan makanya kalian itu harus merasa yakin bahwa kalau penyakitnya cuma flu pilep sakit tenggorokan itu tidak perlu antibiotik ya ya lagi musim Nah ini adalah contoh-contoh ini Contoh-contoh penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, virus Sama apa paling ujung itu? Bakteri, bakteri atau virus Kalau strep throat Nah kalau ini memang ini Kalau dibilang strep Jadi beda ya antara ini Antara kalau di bahasa Inggris itu Tapi memang saya sendiri Itu susah menerjemahkannya Karena bayangkan ya Seperti saya katakan tadi ya Untuk bisa mendiagnosis ini strep throat Strap itu harus pakai Harus pakai ini Kultur Ketahuan itu memang bakteri Cuma masalahnya kan Periksanya butuh waktu Tiga hari Jadi memang ini Ini sering menjadi gendala Jadi kalau strep throat itu Sakit tenggorokan Cuma memang disebabkan oleh virus Tapi kalau strep throat Itu memang sakit tenggorokan Yang diakibatkan oleh kuman streptococcus Ya makanya dibilang disini Strep throat itu disebabkan oleh Bakteri Kemudian kedua apa? Jadi bahasa apa? Ini sebenarnya bahasa Indonesia kayaknya apa?